Intro Sosial media saat ini berkembang begitu cepat Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengikuti arusnya Saya menggunakan sosial media untuk pendidikan Karena saya yakin dan saya percaya Semua anak didik saya sudah paham apa itu sosial media Untuk itu, digital learning, salah satunya dengan menggunakan sosial media berbasis Facebook atau Instagram Itu memungkinkan proses pembelajaran itu terjadi I think Mr. Ari is very cool teacher And I like him a lot because he teach a lot of his students really nicely and very kindly And he is the one that introduced me to social media Di SMP Muhammadiyah 3 Depok terdapat program khusus yang namanya program kelas riset Kelas riset ini adalah kelas yang khusus didesain pada anak-anak yang memiliki minat dan bakat Dalam hal penelitian dan pengembangan ini pengetahuan Oke, untuk tadi penjelasan tentang pembuatan roket air mungkin ada yang ingin bertanya? Untuk prestasi, sejauh ini kita sudah sering juala utama robotik dan lomba roket air Untuk tingkat regional maupun nasional Selain mengajar kegiatan sehari-hari saya Menempuh pendidikan program Paskasarjana di Universitas Negeri Yogyakarta Selain itu aktif juga dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan guru dalam bidang IT Kalau dulu mungkin kita masih agak repot menggunakan undangan cara tertulis Tapi dengan Pak Ari sebagai sekretaris dia sudah menggunakan sosial media Manfaatnya ya kita lebih mudah dalam komunikasi Mungkin lebih cepat dalam mendapatkan informasi-informasi yang seharusnya kita sudah dapat Kemudian dalam pembelajaran kita juga sudah menggunakan sosial media berhubungan dengan kemajuan zaman saat ini Sekolah harus menjadi tempat yang indah dan disukai oleh siswa Bukan penjara yang menakutkan Sekolah harus menjadi taman yang menyenangkan Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Saya yakin dan saya percaya Indonesia Digital Learning adalah program yang baik untuk mencapai cita-cita mulia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!